TNI Angkatan Laut berencana mengevakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Proses evakuasi akan dibantu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Internasional Penyelamatan Kapal Selat. Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono menyatakan, pihaknya akan segera mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Proses evakuasi akan berkoordinasi dengan ISMERLO, Organisasi Internasional untuk Penyelamatan Kapal Selat. Namun belum bisa dipastikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi. Nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan, tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita disuruhkan dengan organisasi di ISMERLO nanti. Panglima TNI menyatakan seluruh awak KRI Nanggala 402 gugur dalam tugas. Hal ini disampaikan usai KRI Riegel menangkap gambar KRI Nanggala di dasar laun. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Sementara itu, sejumlah pesawat dan helikopter yang dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 masih terparkir di pangkalan udara Igusti Ngurah Rai, Bali. Termasuk diantaranya pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tiba Sabtu lalu. Tim Liputan AI News melaporkan.